Intro Sejak awal tahun hingga September 2021, tim Merescue Animal Satpol PP Damkar Klaten telah mengevakuasi 20 ekor ular berbisa yang masuk ke toko atau rumah warga. Ada pun jenis ular yang paling banyak dievakuasi adalah ular kobra, ular koros, hingga ular weling. Namun paling banyak dievakuasi adalah ular kobra. Hal tersebut diungkapkan petugas tim Merescue Animal Satpol PP Damkar Klaten, Irwan Santoso saat Tribun Jogja.com temui di kantornya Jumat 1 Oktober 2021. Menurut Irwan, puluhan ular yang dievakuasi tersebut tergolong ular berbisa dan agresif, sehingga warga sering meminta bantuan pihaknya untuk mengevakuasi. Ular-ular itu lanjutnya kebanyakan dievakuasi dari atap rumah, gudang, hingga dapur rumah warga. Diakui Irwan, puluhan ular yang ia evakuasi biasanya bakal dikarantina terlebih dahulu di kantor Damkar Klaten. Kemudian, ular-ular tersebut bakal dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Menurutnya, selain ular, Damkar Klaten juga sering mendapatkan bantuan untuk mengevakuasi hewan lainnya, seperti sarang tawon. Terakhir kali, kata Irwan pihaknya juga mengevakuasi seekor ular weling dengan panjang sekitar 1 meter dari satu toko modern. Adapun toko modern tersebut, persisnya berada di Jalan Lintas Klaten, Jatinom, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Petugas Rescue Animal Satpol PP Damkar Klaten melaksanakan proses evakuasi pada Kamis 30 September 2021, sekitar pukul 12 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Kepala Satpol PP Damkar Klaten, Joko Hendrawan, membenarkan jika terdapat seekor ular weling yang dievakuasi oleh tim Rescue Animal dari sebuah toko modern. Menurutnya, pelapor melaporkan jika terdapat seekor ular bersembunyi di tumpukan minuman saset di toko modern tersebut. Kemudian, Damkar Klaten diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi agar ular tidak membahayakan penghujung toko modern tersebut. Terima kasih telah menonton!